Ya, kali ini kita lihat kedatangan tamu training konsumen. Dari mana nih, Pak? Dari Indramayu. Dari Indramayu? Iya. Tadi katanya langsung datang dari luar, Pak. Dari mana itu, Pak? Dari Taiwan. Kerja sih. Jadi, mumpung sekalian pulang, jadi mampir ke sini kan, arah Indramayu. Jadi, sekalian searah gitu. Oh, berarti belum pulang ke Indramayu nih? Belum. Dari Taiwan langsung ke sini? Iya. Tadi semalam nginep di sini. Di hotel dekat sini. Jadi, paginya langsung ke sini. Nah, sekarang ini kan waktunya lebaran nih. Tadi dari Taiwan, sebelum lebaran apa? Sesudah lebaran, Pak? Sesudah lebaran, Pak. Sesudah lebaran? Iya. Berarti lebaran dulu di Taiwan. Lebaran dulu di Taiwan. Berarti lebaran sebelum nyampe keluarga ke sini dulu tuh? Dia langsung ya, Pak? Nah, dari Taiwan sana jauh-jauh tahu tempat ini dari mana, Pak? Dulu sih paling dari IG. Dari IG. Terus YouTube paling. Dari YouTube? Iya, dari YouTube dari IG. Sebelumnya udah ngerefeet ke tempat yang nggak ada juga, Pak? Paling online sih. Bisa ada itu yang 35 juta itu. Oh iya, sebelumnya telan tukar nih. Namanya siapa, Pak? Namanya Tasmit. Siapa? Tasmit. Tasmit? Iya. Tasmit dari Indramayu. Langsung datang ke tempat kita nih untuk ngeliat dan langsung training. Nantinya untuk pembelian alat ini, niatnya buat apa, Pak? Buat usaha. Buat langsung buat usaha ya? Iya. Kebetulan juga. Bukan di Taiwan? Enggak. Udah ada beli ini ya, kayaknya fokus ke sini aja. Langsung fokus ke sini aja, Pak? Iya. Sebelumnya ada basic, sablon gitu, Pak? Enggak ada sih. Gak ada. Bisa langsung buka usaha ini karena, Pak? Iya, mungkin karena ya udah pengen mulai aja gitu. Kalau nggak mulai ya kapan lagi gitu loh. Masa kita mau terus-terusan kerja? Soalnya ada, ya sedikit bisa editing lah. Oh, editing udah bisa ya? Sedikit-sedikit ada. Jadi langsung kebersih langsungnya usaha ini. Hmm. Nah, setelah udah ngikutin proses training nih, Pak, sampai proses pemperinan baju, kira-kira menurut apa, mudah dipahami nggak nih? Makain si DSRZ tadi. Mudah banget ya. Kayaknya gampang banget nih. Nggak ada yang susah gitu. Gampang mau dipahami dong ya. Dan setelah melihat hasilnya, puas nggak sama? Wah, sesuai ekspertasi banget nih. Selama berapa tahun ya? Dulu saya kenal dari jaman AIB DTG ya, malah? Udah dari lama nih. Udah di lama banget. Cuman ya posisi saya masih di luar negeri kan. Udah di mesinnya juga bolong-mesinnya ini yang abang lihat. Ya, mesinnya yang langsung di-press di baju itu loh. Ya, langsung di-press di baju. Terus, mau pulang, selama beberapa bulan, saya lihat lagi kok sekarang mesinnya berubah jadi DTF gitu loh. Makin tertarik lah. Gara-gara perubahan? Iya. Awalnya sih bukan ini dulu malah. Yang dulu yang... Bukan IB maksudnya. Ya, bukan IB. Maksudnya pas yang kenal DTF itu bukan IB dulu. Melainkan yang di Reket itu loh. Sebelumnya kenal itu dulu. Saya ingat lagi. Oh, saya punya dulu guna yang IB DTG itu. Jadi, saya balik coba lihat story-nya. Ternyata ada juga yang DTF. Saya kepoinnya sampai sekarang gitu loh. Kalau dari yang mesin lama ke mesin yang baru ini, gimana bang tanggapan ya bang? Kayaknya lebih mudah ini deh. Lebih mudah yang sekarang ini? Iya, lebih mudah. Ya, ngomong-ngomong kalau di Taiwan dulu kerjanya apa bang? Kerjanya di pabrik. Oh, di pabrik. Pengalaman apa? Apa? Kalau di sana, buat orang-orang yang pengen mulai usaha sablon, tapi belum mulai-mulai. Ya, sebenarnya sih kalau masalah usaha sablon ya, ya kalau nggak ada modal sih ya usaha nggak. Karena emang basic utamanya yang printer, ya harus nabung dululah biasanya. Untuk modal. Itu aja sih kali. Nah, oke nih. Untuk abang... Tasmit. Tasmit ya? Iya. Udah di ujung proses training nih. Tinggal proses perawatan mesin. Habis itu mesinnya langsung diangkut menuju inramayu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Untuk abang Tasmit. Udah beli mesin di TSM. Printer for your business. TSR. Masih ini sablon. Auto. Cawang! Rp. Bersih ini banget. Tentang kering dan gampangnya. Tentang kering aja. Tentang kering. Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati